Hari ini kita akan belajar dari Mas Dornut bagaimana step by step kita bisa melakukan analisa teknikal ketika market bearish. Sama nggak sih? Atau beda gitu ketika tren lagi naik atau tren lagi turun. Hai Mas. Ya, halo Mas Amrit. Apa kabar? Baik, thank you banget nih. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita. Luar biasa. Saya semangat selalu untuk menemani edukasi teman-teman sekalian. Baik market bearish ataupun pulis, saya selalu ada buat teman-teman sekalian di tempat ini. Oke, thank you nih Mas. Mungkin sedikit perkenalan sebelum kita masuk ke topik kita hari ini gitu ya. Mas Bernat kan sebenarnya awalnya teknik kimia ya, dan bahkan katanya hobi musik gitu ya. Terus kok akhirnya bisa ke industri financial bisa diceritain sedikit nggak Mas? Oke, jadi dulu saya awal mulainya kan teknik kimia. Nah, tapi sebelumnya tuh saya sebenarnya cita-citanya jadi dokter nih. Jadi dokter, kedokteran umum di UI ya keterima. Keterima dokter gigi. Tapi tanganku nggak terampil. Nah, oleh karena itu yaudahlah teknik kimia. Teknik kimia kan kita belajar helicopter view, belajar proses, analisis. That's why saya masuk waktu itu ke teknik kimia. Dan ketika saya pulang di teknik kimia, saya sempat mau jadi Indonesian Idol nih. Pengen jadi penyanyi. Tapi ya nasib tidak berpihak kepada saya. Saya belum terpilih. Kemudian tahun 2013, saya pengen masuk airline cash. Nasib nggak berpihak lagi ke saya. Karena harga oil lagi muncak-muncaknya mulai downtrend. Nah, oleh karena itu yang lagi ada opportunity, yang peluangnya cukup baik waktu itu diperbankan. Akhirnya saya masuk Siti Bank Indonesia 2013. Di situ belajar kaitannya mengenai custodian bank, kemudian IT, dan cash management. Akhirnya bank-on-nya saya miliki itu. Akhirnya saya pakai untuk membangun sistem trading di Sokol Sekuritas bersama vendor dan Sokol Sekuritas. Dan akhirnya waktu itu saya sambil develop aplikasi, saya belajar juga nih trading. Belajar technical analysis yang masih saya pakai hingga saat ini. Tetapi technical analysis saya lebih ke classical. Classical itu apa, nanti kita akan pelajari nih. Dan bisa saja mudah-mudahan menarik buat teman-teman untuk dipelajari. Supaya teman-teman ini memahami kapan entry and exit. Jangan sampai teman-teman tahu masuk, tapi nggak tahu keluarnya. Nah, itu banyak dialami oleh investor-investor maupun trader. Baik di saham ataupun di instrumen yang lain. Kemudian kripto booming, ada yang beli cuan banyak, tiba-tiba pada kaki. Forex mungkin sama, code sama. Betul, betul. That's why we have to understand technical analysis. Supaya kita know when to entry and know when to exit. Seperti itu. Dan buat yang nggak tahu, Pak Bernard, Pak Bernard, Mas Bernard nih adalah salah satu orang yang terpilih menjadi Forbes 30 under 30 ya? Yes. Amazing sekali, amazing. Sip. Jadi kalau kita bicara analisa sendiri, ketika mulai trading, apakah belajar analisa yang lain dulu? Atau Mas Bernard memang langsung awalnya teknikal gitu? Atau sempat nyicip yang lain mungkin fundamental yang lain-lain atau gimana? Oke. Kalau saya dulu awal mulanya pure technical. Hanya melihat chart pattern dan lain sebagainya. Tetapi di saham, kita nggak bisa cuma lihat chart pattern. Kenapa? Karena kalau sahamnya itu easy atau fundamentalnya kurang baik, nggak banyak big money atau flow yang mau masuk ke saham tersebut. That's why untuk mengetahui what to buy, we have to understand fundamental analysis. Bagaimana keuangannya dibandingkan dengan kompetitor, bagaimana proyeksi pertumbuhan ke depannya, bagaimana good corporate governance-nya, bagaimana kaitannya tentang ada yang disrupsi, apakah perusahaan ini masih bertahan atau tidak, itu perlu kita perhatikan. Perusahaan yang mengetahui kereta yang tadi, BNL kuat, earning bertumbuh, balance-nya kuat, kita bisa pilih sebagai saham yang what to buy. Tapi di saham, untuk kita mengetahui when to buy-nya, kita harus memiliki namanya teknikal analysis. Supaya apa? Supaya pertama, karena kita nggak nyangkut lama. Misalnya kita beli di resisten. Terus yang kedua, supaya perputaran dana kita efektif. Daripada kita nyangkut lama di situ, kita bisa tradingkan, sehingga memaksimalkan potensi keuntungan kita dengan kita menjadi swing trader. Nah, oleh karena itu, dengan dua hal yang tadi itu, saya lebih prefer teknikal analysis. Untuk membantu saya entry and exit. Daripada saya buy-end hot lama, saya lebih better swing trading. Atau 10 following, kalau tanya belum patah. Seperti itu, Mas Ambed. Berarti kalau misalnya kita bicara tadi, fundamental bisa membantu what to buy, itu menarik sekali. Terus kalau misalnya, kalau itu teknikalnya bisa when to buy-nya gitu, Kak. When to buy, we have to understand kapan kita bisa entry. Jangan sampai kita entry di pucuk, di pucuk, di habis itu downtrend. Teman-teman nyangkut, model tergerus. Jangan sampai teman-teman beli waktu downtrend. Kalau di saham kan cuma di satu arah. Ujung-ujungnya tergerus, nangkep bisa jatuh. Ininya seperti itu. Kita harus perhatikan namanya dua hal ketika kita melakukan pembelian saham, kalau menurut pandangan saya. Selain fundamental tadi, teknikal, saya perhatikan yang pertama, trend-nya. Saya kalau beli, saham kan cuma bisa beli. Beli saham cuma bisa yang di-uptrend atau mentok sideways. Jangan downtrend. Karena residenya tinggi, nangkep bisa jatuh. Yang kedua, strategi setelah kita tahu trend-nya mana, kita tentukan support and resistance-nya. Kita bisa strategi pay-on weakness, beli support, sell-on resistance, tetapi dengan ekspektasi kalau pay-on weakness itu takes time-nya lebih lama ya. Ada pantulan di bawah, naik. Tapi kan lebih lama dibandingkan pay-on-backout. Pay-on-backout kita boleh untuk top-up ketika ada pay-on weakness, tapi top-up-nya lebih dikit daripada pay-on weakness. Kemudian kita bisa main lebih cepat. Kalau misalnya nggak dapat di bawah, di situ pay-on-backout mainnya bisa lebih cepat. Jadi yang seperti itu. Dan kemudian setelah kita perhatikan tadi trend, kemudian support resistance, strateginya, dan jangan lupa jualan. Jualan, kapan, kita perhatikan di mana di resistance dia nggak bisa tembus berkali-kali, kita bisa jualan atau ketika trend-nya patah. Dan buat teman-teman juga bisa manfaatkan advance order atau telling stop ketika melakukan penjualan, sehingga teman-teman ketika tidur, teman-teman ketika lagi ngelusin belajaran lain, otomatis terjual. Jadi teman-teman udah masang parameter di situ. Oke, oke. Dan hari ini kita akan melihat step by step, mungkin nanti di trading view kita bisa melihat bersama ya, bagaimana prosesnya gitu ya. Oke. Yes, kita langsung bahas ya. Boleh, boleh kita. Jadi mungkin kan kita tadi balik ke topiknya, ketika market, bagaimana analisa ketika market bearish. Nah kebetulan kalau di forex kan kita bisa short sell, bisa ngambil posisi long, bisa ngambil posisi short. Tapi umumnya kalau misalnya kita melihat analisa untuk market bullish dan market bearish, itu sama aja nggak sih? Kebalik atau metodenya beda gitu? Kalau menurut masbernya. Nah, analisis ketika market bullish dan bearish, pasti berbeda. Oh, berbeda. Karena untuk market bullish, kalau di saham, kita sebaiknya beli saham yang bullish. Yang bearish kita tinggalkan aja, karena marketnya satu arah. Tetapi untuk di instrumen lain yang bisa nge-short, kita bisa perhatikan nih chart patternnya, itu yang paling penting. Bisa tunjukkan chart pattern yang bisa kita perhatikan ketika kita ingin beli, waktu marketnya bullish atau kita mau nge-short ketika marketnya dollar trend. Nah, yang perlu kita perhatikan itu apa? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah chart pattern. Sekali lagi, yang perlu kita perhatikan adalah chart pattern. Saya boleh share sini saya? Boleh, boleh. Silahkan. Jadi, saya akan share-in saya. Sorry. Ya, tuker kamera dulu. Oke, sudah terlihat ya. Ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau melakukan pembelian di market bullish, teman-teman harus perhatikan. Ketika dia turun, habis itu dia nggak membentuk lower low lagi. Dia low-nya udah sama. Kalau dia masih membentuk lower low, dia masih downtrend. Oke. Jadi, dia kalau low-nya udah mirip, kita bisa manfaatkan buy on weaker di sini, dan kemudian di sini kita bisa breakout. Back on, back on. Oke. Pola-polanya ada macam-macam. Ada pola double bottom, inverted and shoulders, favorit saya cup and handle, atau triple bottom. Itu untuk menandai fase akumulasi berakhir, kemudian breakout. Masa partisipasi. Oke. Kalau cup and handle yang mana? Cup and handle di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Ya, oke. Coba cup and handle. Oke, aku belum siapin, tapi ada macam-macam lah. Ada double bottom, inverted and shoulder, cup and handle, calling it, dan sebagainya. Tetapi, ketika teman-teman ingin nge-short, teman-teman harus perhatikan, dia di akhir fase uptrel-nya. Dimana dia udah membentuk higher high. Kalau saham uptrel-nya higher high, higher high, higher high. Misalnya, saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh di saham nggak apa ya. Nanti saya kasih contoh di Semenang juga. Contohnya, saya lihat yang higher high nih. Ini sinyal saya lagi berang bagus. Bentar. Lagi di kantor nih. Lagi di kantor, yes. Misalnya, tadi lagi di Serpong. Jadi, sekalian. Oke. Nanti saya akan update ya. Untuk yang di sini. Untuk di sini, kita bisa lihat, kalau udah nggak membentuk higher high, Jadi, contohnya ini double top nih. Jadi, kalau saham uptrel-nya higher high, higher high, higher low. Ini udah sama nih puncaknya. Waspada. Kalau puncaknya udah mirip, konsol di situ. Udah uptrel-nya udah cukup banyak. Teman-teman waspada. Dan perhatikan area support basenya. Dan jika support basenya udah terjebol, ini menjadi area kita. Untuk bisa entry. Untuk short sale gitu. Untuk short sale, yes. Untuk short sale ya. Karena kita asumsi dia akan bearish di situ. Betul. Dan pola-pola lainnya sama. Ini contohnya head and shoulders. Ini bahu, puncak bahu. Kurang pipisnya mirip. Dia kejebol. Kita bisa masuk di sini. Jangan lupa pasang stop loss. Dan juga contohnya rising wages. Dia habis naik. Udah gak kuat. Lama-lama cepul. Jangan lupa perhatikan juga. Ada pola-pola lainnya. Misalnya triple top. KPM handle kebalik. KPM handle di atas. Dan sebagainya itu menjadi pola-pola yang bisa kita perhatikan ketika kita melakukan short sale. Seperti itu, Mas Amrit. Jadi, kalau tadi kita melihat berarti tiga pola yang ada di atas itu adalah untuk ketika market bearish. Kalau ini signal bahwa market itu bearish. Tapi kalau yang di bawah kebalikannya berarti itu ketika market bullish gitu ya? Bener banget. Dan kita juga perlu belajar pattern-pattern. Jadi kan kita ada beli itu ketika posisi di bawah mulai berbalik arah. Tapi kita juga bisa beli ketika continuation pattern. Yaitu dia habis bullish, habis breakout di pola bullish di pasar pattern. Dia membentuk base-base. Nah, di base-base itu kita bisa tahu dia itu masih lanjut naik atau turun. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan pola-pola ini nih. Continuation pattern. Jadi misalnya ini udah naik nih. Saham breakout, naik. Ada pola falling wages. Ini biasanya akan lanjut naik. Bullish rectangle, lanjut naik. Bullish pennant, lanjut naik. Tapi waspadai. Jika ada rising wage, bearish rectangle, habis turun. Biasanya ini yang habis downtrend saham. Ada rising wage. Ini kita bisa short juga. Entry exit. Bearish rectangle dari turun. Udah bentuk base, tapi dia coba supportnya lagi. Ini berarti turun. Ini cuma technical rebound doang di sini. Bearish pennant, ini juga cuma technical rebound doang. Habis dia lanjut turun. Ini bisa kita manfaatkan untuk short. Kemudian di sini kita bisa lihat ascending triangle. Ini untuk uptrend ya. Ini dari saham naik, lanjut naik. Puncaknya mirip, bawahnya tambah atas. Ini ascending triangle. Tapi saham turun, descending triangle. Bisa dilanjut turun. Tapi symmetrical triangle itu bisa naik, bisa turun. Jadi ini saya nggak gitu perhatikan. Saya perhatikan yang potensinya naik aja atau turun aja. Karena kalau ini agak ambigu. Symmetrical triangle. Kalau bedanya continuation pattern dengan tadi reversal pattern apa ya? Maksudnya? Oke. Saya langsung tunjukkan ke trading view ya. Oke. Bentar, saya sambil lihat chart. Saya akan panggalkan tim saya karena wifi saya lagi bermasalah. Ya, sama-sama. Oke. Bedanya apa? Continuation sama kaitannya mengenai dia di bawah atau nggak. Nah, saya kasih contoh ini. Nah, kelihatan kan ini? Ya, kelihatan. Saya akan kasih contoh. Saya akan zoom dulu. Ya. Nah, oke. Ini. Di sini. Dia membentuk pola. Ini contohnya gold sama USD. Ini pola apa nih? Kalau ingat tadi. Ini pola. Kalau ini? Apa nih? Double bottom. Oke, double bottom. Iya, iya. Nah, dia membentuk base. Base. Nah, di tiap base ini, ini continuation. Kalau misalnya dia bentuk base, terus dia jempol breakout lagi. Ini berarti dibentuk base di sini. Ini base juga. Nah, ini juga base di sini. Sampai akhirnya dia membentuk high-nya ada lower high. Dan dia jempol breakdown sini. Ini saatnya kita nge-shot. Oke, karena dia. Nge-shotnya sampai mana? Sampai next support. Next support-nya di sini. Jebol kencang lagi. Next support. Jebol kencang lagi. Next support. Itu untuk menentukan targetnya. Kemudian dia membentuk pola di sini double bottom. Nah, ini full list reversal pattern. Tapi ini nggak ada continuation cuma sekali. Ini bentuk base, next sekali. Tapi abis itu double top. Turun lagi. Ya, mungkin yang sisi kanan udah nggak kelihatan. Tapi oke, kebayang. Kebayang ya. Nah, ini. Tapi seperti itu. Oke. Kebayang ya, Pak Samrit ya. Kebayang banget. Itu berarti kalau misalnya kita lihat tadi yang sebelah kanan, sisi kanan, dia balik dua kali, tapi agak jauh itu juga bisa dianggap double bottom atau tidak? Nah, di sini aku perhatikan. Aku langsung tunjukin lagi ya. Dari yang di sini. Jadi, dalam suatu pola besar, pasti ada pola kecil. Sesuai kita sebagai chartist itu harus detail. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa beli di sini juga. Triple bottom, ini breakout. Tapi ini udah ketinggalan jauh kalau kita beli di sini. Sebenarnya ini kita akan lebih optimal kalau kita bisa baca pola di sini nih. Nah, polanya di mana? Di sini. Ini ada cup and handle. Cup, coba nih. Saya tarik di sini, horizontal. Makanya chart pattern itu penting banget supaya teman-teman tahu. Di dalam pola besar, triple bottom ini, ini ada pola-pola kecil untuk kita melakukan buy on breakout. Di sini ada pola apa? Cup and handle. Oh, itu namanya cup and handle itu? Ya, oke. Ini cup and handle. Break out. Oke. Resistance ini break out lagi. Oke. Nah, kita bisa beli. Nah, terus dia bentuk base lagi. Stop loss-nya kalau dia jepul di sini. Nah, ternyata dia naik lagi nih. Di sini kita juga bisa beli di sini. Ini polanya di sini inverted and shoulders. Ini bahu, kepala, bahu. Ini kita sebenarnya bisa masuk di sini juga. Cuanya lebih gede. Oke. Tapi masih ada resistance yang dekat. Kalau kita masuk di sini, jepul di sini, resistannya rada jauh. Karena ini ada gap. Gap biasanya ditutup, dia pasti loncat ke sini, potentially. Nah, habis itu kita lihat resistance-resisten minornya. Dan ini ada resistance. Bentar lagi, kalau dia jepul di area 1875. Ini untuk gold. Dia bisa lanjut ke gap-nya di 1883. Dan selanjutnya resistance di 1897. Dan kalau tembus 1920, itu padu cantik banget. Oke. Oke, oke. Nah, berarti sebenarnya kita bicara, ini semua kan supply and demand gitu kan. Berarti sebenarnya kalau kita lihat analisa teknikal, sebenarnya apakah kita sedang melihat balance antara pembeli dan penjual seperti itu. Boleh dikatakan seperti itu nggak sih? Oke. Jadi mungkin basic teknikal analisis ya. Sebenarnya apa sih teknikal analisis itu? Mungkin banyak yang belum tahu. Iya, betul. Saya juga belum tahu kayaknya. Nah, ini penting banget nih. Ini banyak yang masih bingung. Kenapa bisa mempediksi seperti itu? Ini aku tunjukin slide-nya. Aku udah siapin buat teman-teman. Tadi aku sebutin juga ya fundamental dan technical. Kalau fundamental, ini untuk mengetahui why we should buy that stock. What to buy. Itu fundamental. Tapi technical itu when to buy. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita beli saham, kita harus beli saham yang demand-nya itu bakal banyak. Supply terbatas. Sehingga dia cenderung uptrend. Kita mendapatkan profit dari kenaikan. Kalau saham yang downtrend, kita harus tahu supply-nya jauh lebih banyak dari demand-nya. Nah, kita nge-short. Nah, ini namanya teknikal analisis nih. Ilmu untuk menilai harga saham berdasarkan pergerakan volume supply and demand-nya. Oke, oke. Dan untuk teknikal analisis ini, dia memprediksi pergerakan harga saham itu berdasarkan historical pattern dari pergerakan harga saham sebelumnya. Dan time frame yang digunakan adalah jangka pendek dan menengah. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Dan, sekali lagi nih. Basic untuk seorang teknikal analisis. Teman-teman harus paham namanya Dow Theory. Oke. Jangan sampai teman-teman nggak paham ini. Karena ini basicnya. Itu kenapa sih tiap dia atasnya ada resisten, dia nggak jebol-jebol. Karena itu namanya resisten. Nah, kenapa bisa nggak jebol? Itu psikologis. Nah, itu kalau ditanya-tanya terus, kita nggak bisa jawab juga. Karena ini merupakan self-fulimpoversy. Psikologi pasar. Dan di sini, makanya kita harus believe namanya Dow Theory. Kalau kita mau paham namanya teknikal analisis. Apa itu Dow Theory? Dow Theory yang pertama, rumusnya adalah market discount everything. Artinya apa? Apa yang terjadi di market? Sekali lagi, apa yang terjadi di market? Itu udah menggambarkan segala hal yang ada di pasar. Mulai dari informasi, berita, harapan, ketakutan, ketamakan. Itu udah ada, udah tergambar di market. Contohnya begini. Ini tiba-tiba si gold turun pola double top membentuk banyak gap. Artinya apa? Artinya market panik. Dia menjual dengan kolomnya yang besar. Paniknya kenapa? Nah, pokoknya panik aja. Kita tahu market panik. Tapi teknikal analis kadang-kadang nggak peduli lah dia panik kenapa. Mungkin kalau seorang fundamentalis atau seorang ekonom mungkin bisa perhatiin. Oh, mungkin kasus COVID-19-nya udah meredah nih. Jadi ekonomi mulai jalan, udah mulai aktif. Jadi orang-orang mulai pindah dari safe haven asset, dari gold, pindah ke aset-aset yang lebih real. Ke property, ke obligasi, dan lain sebagainya. Itu bisa kita cari. Tapi kalau sebagai seorang chartist, kita cukup percaya aja. Double top berarti ada orang yang panik nih, mau keluar. Kita keluar duluan. Oke? Oke. Dan yang kedua, rumors yang kedua adalah there are three kinds of market phase. Jadi ada tiga jenis market. Sideways, uptrend, dan downtrend. Ini aku tunjukin. Ada tiga jenis market. Ini bullish, tadi aku tunjukin membentuk higher high, higher low. Selama masih membentuk higher high, kita masih pedi harga sahamnya akan terus naik. Contohnya kayak gini. Nah ini uptrend ya sahamnya. Higher high, higher low, dan lain sebagainya. Ini bearish trend. Saya udah bilang tadi, lower high, lower low. ketika udah mulai membentuk seperti ini, waspada, dia downtrend. Kalau teman-teman beli, teman-teman wajib jual. Kalau dia udah breakdown pola bearish reversal. Tapi kalau teman-teman belum ambil posisi, bisa nge-short. Ini contohnya, saham yang bearish. Oke. Nah, ini saham yang sideways. Dia disitu, situ aja. Kita better, kalau yang sideways, kita jangan nge-short sih. Kalau saya, saya better buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength. lebih confident untuk seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya lagi, yang bisa kita perhatikan, primary trend have three phases. Jadi, trend utama itu terdiri dari tiga hal. Akumulasi, partisipasi, distribusi, sama selanjutnya, selanjutnya declining. gini. Nah, jadi, kalau teman-teman mau beli, sebaiknya gimana nih? Ini aku tunjukin. Teman-teman, kalau mau beli, dia misalnya habis downtrend kayak gini. Udah bentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Nah, habis lower high, lower low gini, biasanya dia akan membentuk lowernya udah mirip-mirip. Udah gak membentuk lower low. Nah, itu pertanda kita, wah, bisa perhatiinnya sama, masuk watch list. Kalau teman-teman tipe yang agak sabar, boleh buy on weakness, strategi. buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength, buy on weakness, sell on strength. Nah, kita kebentuk resistant base-nya. Nah, tapi ketika dia breakout dan mengundang partisipasi publik, maka mulai rame di sini. Kita bisa tambah posisi. Oke, ya. Dan ketika dia, ketika dipuncak dan dia udah gak membentuk higher high lagi, ini kan membentuk higher high. Ya kan? Tapi high-nya udah mirip-mirip atau bahkan kejerung-turun. Waspada. Kita bisa sell on strength di atas atau kita bisa jual ketika dia breakdown. breakdown. Oke. Tapi waspada jangan sampai misalnya hilang barang. Misalnya di atas ini ternyata, apa namanya, cuma dia continuation pattern bisa aja kan? Dia boleh confirm dia itu distribusi kalau dia breakdown. Oh, artinya dia udah pindah. Nah, ketika dia pindah ini kita wajib jual. Tapi kalau untuk yang nge-short, ketika dia breakdown dari fase di area atas dia jebol ke bawah, itu saatnya kita nge-short. Nah, targetnya itu adalah support-support selanjutnya. Apa itu support resistance? Nanti kita akan bahas juga. Tadi mungkin saya loncat-loncow ya. Mas Amrit, thank you. Gak apa-apa. Nah, kemudian kita akan bahas volume must confirm the trend. Artinya apa? Ketika harga naik, harus disertai dengan namanya kenaikan volume. Kalau dia naik, volumenya naik. Naiknya valid. Big money. Berarti banyak orang yang yakin bahwa saham tersebut atau indeks tersebut bagus. Up, volume high, bullish. Tetapi, kalau naik volumenya tipis, waspada. Yang percaya cuma dikit. Volumenya turun nih. Bisa aja big money-nya udah mau mulai distribusi. Oke. Tapi kalau turun, volumenya naik. Volumenya gede waktu turun. Kayak tadi waktu di-goat di sini nih. Ini ketika US nih. Ketika kok turun banget nih. Apa nih kalau kayak gini? Yang turun. Volumenya gede banget. Berarti dia confirm turun. Oh, oke. Iya, iya. Bahkan di sini pun dia udah nge-gap down gini, ya kita harus jualan dulu nih. Udah nge-gap down gini. Iya. Nah, kemudian kalau turun, volumenya tipis. Biasanya dia cuma konsol gini. Kayaknya gini nih. Dia udah naik. Ini naik, volumenya kencang. Ini turunnya volumenya tipis nih. Berarti dia udah uptrend, tapi ini cuma turun tipis doang. Turun sementara. Tiap naik, volumenya lebih kencang daripada waktu turun. Berarti, wah ini lagi konsol nih. Tapi ini belum beres nih. Kita lihat volumenya naik atau enggak. Tapi saya sekarang lagi menarik lihat Euro-USD nih. Kenapa menarik lihat Euro-USD? Di sini aku lihat Euro-USD dia ada support. Ada rejection di area support-nya. Di kisah 1,125. Oke. Dan dia ketahan di area sini. Double bottom yang di sini di 1,131. bentuk Dragonfly Dolce tadi sempat bentuk hammer di area support. Nah, kalau bentuk hammer di area support, itu kita bisa spekulasi apalagi kalau volumenya naik, beli di kisah area berapa nih? Kalau dia pertahan di 1,13 dia bagus, kita bisa manfaatkan tinggi profit di kisah area 1,137. Belinya di 1,131. Contohnya seperti itu. Nanti kita baca lagi. Itu tadi di time frame berapa ya? Daily. Oke, ini daily ya? Oke, daily. Jadi ini lebih untuk swinger ya? Jadi ya nggak terlalu trading cepat. Kemudian kita bisa perhatikan lagi kaitannya mengenai dua teori lainnya adalah index must confirm its other. Misalnya apa? Misalnya kita melihat Dow Jones ijo bursa Asia ijo kita di IHSG boleh beli potensial ijo oke ya ada korelasi ya misalnya US misalnya kita lihat US treasury yield turun wah ini bagus untuk market-market yang lebih spekulatif seperti saham kemudian forex bitcoin itu lebih menarik contohnya seperti itu dan kemudian hukum yang ke-6 adalah trend persis until a clear reversal occur contohnya apa? saham itu terus downtrend sampai membentuk bullish reversal pattern jadi saham tersebut kalau turun ya turun aja sampai dia bentuk double bottom inverse as shoulders following wages lalu dia confirm balik contohnya ini nah ini contohnya BABP BABP disini masih downtrend terus sampai dia confirm ini udah bentuk lower low nih makanya saya udah berani masuk disini bahkan lowernya udah higher oh iya oke tapi dia baru confirm dia uptrend kalau dia breakout di area 250 sekali lagi BABP baru confirm breakout kalau dia break di 250 nah kita bisa perhatikan resistance selanjutnya di 268 nextnya 282 kalau lebih seperti itu nah kemudian cara menentukan support resistance resistance itu seperti apa sih kita bisa perhatikan cara menentukan untuk support resistance jadi kita harus perhatikan ketika kita ada dua support resistance horizontal sama trendline oke nah kalau yang trendline kayak gini lower dia membentuk higher high higher low higher high nya kita tarik jadi resistance higher low nya kita tarik ini support nah kalau di kalau horizontal tadi saya sebutkan horizontal bisa dilakukan di market yang sideways contohnya ini marketnya sideways kita lebih banyak pakai horizontal tapi ini ada trendline juga nih dia ada membentuk higher high higher low kayak gini nih nah trendline seperti itu tapi kalau di market indo di saham biasanya lebih akurat yang horizontal yang horizontal oke kalau di saham indo horizontal kalau di forex saya kurang tahu nih mungkin horizontal juga atau apa biasanya sih biasanya sih trendline malah kalau aku ngeliat banyak trader di forex oh trendline kalau di saham indo ternyata banyak yang horizontal tapi trendline juga bisa di combine kayak gini kan calon-calon ascending triangle misalnya seperti itu nah kemudian untuk yang boleh diperhatikan lagi kalau teman-teman belinya ketika market bullish bisa buy on weakness buy on breakout atau buy on retracement ini contohnya nih kalau kalau yang sideways saya udah bilang tadi better kita beli ya daripada jual buy on weakness buy on sell on strength buy on weakness sell on strength ini buy on breakout ini bola-bolanya ini cup and handle kayak gini nih contohnya cup and handle oke kemudian double bottom invest at shoulders falling wages reversal pattern nah kalau untuk short buy on breakdown double top at shoulders rising wages kemudian kita juga bisa manfaatkan retracement dari area Fibonacci Fibonacci boleh di boleh di sharing sedikit gak mengenai retracement mungkin oke bentar nanti saya akan update dulu ya nah untuk jualan ini yang perlu diperhatikan banyak yang tahu kapan beli tapi gak tahu kapan jualan itu banyak PR lah buat generasi-generasi milenial orang-orang di indola terutama belinya tahu ini bagus tapi bingung kalau mau jualan kadang greedy tapi kita harus tahu nih kalau teman-teman mainnya cepat contohnya di forex forex itu biasanya lebih banyak orang yang main cepat di situ teman-teman bisa pakai yang pertama ini jika candle merah setelah bearish sign atau misalnya teman-teman udah lihat dia di resisten dan ada bearish candle bearish candle apa di resisten bearish candle itu kalau kita lihat kayak gini ada candle hammer di atas di dekat resisten waspadai teman-teman bisa jualan cepat disini kalau di forex lebih cepat terus teman-teman lihat inverted hammer di pucuk juga sama kalau ini inverted hammer kepala baru ekor biasanya juga turun tapi sebaliknya kalau inverted hammer atau hammer terjadi di support biasanya dia akan balik arah naik dalam waktu sekejap ini bisa manfaatkan untuk trading cepat ini untuk di saham di forex juga bisa tapi kalau di forex biasanya lebih mainnya cepat jadi jualannya lebih ke arah ketika udah mulai candle merah di area resisten atau kalau misalnya ada candle semacam doji doji kan uncertainty doji uncertainty di area resisten dia merah besoknya siap-siap jualan contohnya disini ini ada gak contoh doji doji di resisten gak keliatan gak ada gak keliatan ini contohnya hammer nih hammer di resisten dia bisa jual ini cuma tekniker di ponjuang terus dia turun agak ke kiri itu gak keliatan ini ini hammer hammer di resisten ini resisten nih kita bisa perhatikan dia langsung merah kalau udah merah kita bisa jualan data dia downtrend kalau lebih seperti itu nah kalau untuk yang swing bisa perhatikan jualan kalau trend line-nya udah patah trend line-nya udah patah itu gimana kalau dia gini nih ini contohnya gold ini kan bentuk trend line nih kita lihat support ini tarik ini kan support iya kan iya kan disini patah kita belinya waktu dia double bottom disini misalnya kita beli waktu dia double bottom back on back on double bottom nah kita beli kita udah tau trend line-nya disini kita jualan ketika patah jualan disini oke atau kita jualan ketika dia breakdown the base base-nya kan disini ada base nih ini support base-nya dia dia patah double top atau ketika dia patah MA20-50-100 ini MA20 kita bisa jualan jadi ada 3 pilihan di round the swing broken up trend line breaking down the base harga jatuh di MA20-50 kalau yang ini bisa trading cepat jadi tiap trader itu punya kenyamanan masing-masing ada yang tiap hari trading dia bisa trading cepat pakai begini ada yang lebih aman kalau dia seperti ini seperti itu mas Amrit ya oke jadi kalau kita bicara how to sell itu kan berarti bisa kita bicara kalau posisi kita long artinya waktunya kita exit atau kalau posisi itu bisa gak itu dijadikan entry point ketika kita mau short yes itu bisa juga bisa dibangin jadi ini bisa menjadi ketika kita nge-short kalau kita nge-short jangan pakai yang ini oke ini jualan ketika kita tutup posisi lah posisi ketika kita tutup posisi kita sebaiknya kalau kita mau nge-short kalau dia paling akurat itu kalau dia breaking down the base breaking down the base contohnya bentuk bola double top saya sampekan tadi head and shoulders atau rising wages oke yang tadi makin lemah makin lemah makin lemah makin lemah makin lemah itu patah hati nah habis ini baru prioritas yang kedua saham yang trend lainnya itu patah prioritasnya tapi konfirmasinya lebih akurat kalau dia breaking down the base oke kalau dua ini untuk tutup posisi aja seperti itu dan mungkin kita langsung prakteknya ya nah ini menarik ini contohnya harga tadi euro usd ya saya thank you dikasih tadi info euro usd saya disuruh cek chartnya dan euro usd ini dia sebelumnya dia bentuk pattern nih disini pola gedenya double top ya disini sorry agak ke kiri oke oke ini pola gedenya kayak double top disini satu dua dan dia jebol disini dengan volume yang cukup kencang disini ya gitu dia mulai turun dia kena resisten dia supportnya jadi resisten kan kalau jebol dia turun nah dia balik arah nanti kita bisa disini bisa kalau teman-teman trading cepat teman-teman bisa lakukan buyback karena candle ijaunya volumenya juga naik disini jadi perhatikan ya kalau ija volumenya naik itu confirm naik kalau ija volumenya turun waspadai nah kemudian disini kita bisa ambil posisi lagi ini double top jebol double top teman-teman bisa jual shell-shell disini nah teman-teman nanti ambil posisi lagi beli ketika ada reversal disini disini ada pola double bottom disebelah kiri disini ada double bottom resistennya disini jadi support dan disini dia mantul di area double bottomnya tadi sehingga untuk euro usc tadi sudah saya sampaikan kalau dia confirm hari ini membentuk candle hammer dan bertahan di area 1,131 it will be good dengan target pertama di 1,376 di 1,379 sorry dan nextnya di area 1,15 ini menarik udah bukan shot lagi nih kalau euro usc udah kalau dia ada konfirmasi berani nah bedanya di forex sama di saham apa kalau di forex kan kita volatilas lebih tinggi ya harus berani medicine cepat tapi harus berani cepat stop loss juga risk profile lebih agresif disini harus berani make decision kalau misalnya teman-teman disini gak jadi bentuk hammer misalnya teman-teman spekulasi nih ini dragonfly doji berarti dia bentuk hammer teman-teman spekulasi hari ini klasinya hammer nih tapi tiba-tiba dia turun nih turun di bawah 1,131 harus berani lepas sepet berarti gagal confirm ya tapi kalau ternyata berapa hammer besok hijau teman-teman bisa perhatikan resistannya 1,376 dan ketika di area system dia membentuk hammer di atas atau doji terus besok yang merah teman-teman siap buang ini posisi yang teman-teman siap ambil terus untuk yang kaitannya mengenai emas ya emas ini kita lihat menarik banget ya dia lagi bentuk base disini dan ini kan ada ekor panjang disini kalau saya lihat ekor panjang gini saya inginkan area stop loss atau area entry oke kelihatan gak disini kelihatan kan ini ini area jadi ini area breakout ini dia base nih ini ekor panjang disini 1,848 1,848 saya jadikan stop loss jika misalnya dia turun di area 1,840 jangan tau deket takutnya dia bentuk ekor kita pasang stop loss disini nah kita belinya kapan belinya ini ada gap nih oke gapnya dia udah ditutup ini naiknya ada gap lagi nah kita beli di area 1,855 sampai ekor paling panjang di 1,848 ini base price nya jadi dilihatnya di atas di atas gap gitu di atas gap oke jadi di atas gap disini ada gap kan gapnya disini sorry gapnya disini disini kan tadi disini 1,855 sampai 1,848 nah disini kita bisa area buy ini kemungkinan masih ada bentuk ekor tapi kalau gak bentuk ekor maksimal-maksimal yang disini pembelianya di 1,857 nah nextnya resistennya di area 1,874 dan jika dia beli 1,874 potensi dia akan menguji ini apa namanya gapnya 1,881 nextnya bisa melaju ke 1,898 tapi secara trend kita lihat bahwa si gold ini masih higher-higher low jadi peluang buat nge-short belum ada kalau teman-teman mau nge-short tunggu dia sampai bentuk kayak gini lagi double top oke double top ya double top disini kan banyak double top double topnya double top tunggu seperti itu ini bukan area untuk short shell ini area untuk beli malah oke short shell tuh lebih susah daripada beli nge-short lebih susah daripada beli that's why tunggu konfirmasi baru teman-teman sepainya nge-short itu perhatiannya buat teman-teman oke terus kalau kalau tadi kita kita melihat kan kita melihat sebuah peluang terus kita menentukan level support dan resistance berarti kan terutama kalau di forex kita bilang tadi resiko volatility-nya tinggi terus leverage umumnya leverage jadi kita lebih baik pasang stop loss dan take profit trading stop yes ya di awal gitu kan nah kira-kira kalau misalnya seperti itu berarti exit-nya kita apakah walaupun kita sudah pasang stop loss sarannya adalah kita tetap ngeliatin candle pattern gitu ya nah kalau menurut saya saya tetap ngeliatin tetap ngeliatin gitu jadi kalau misalnya kita melihat memang udah gak ini mendingan keluar aja cari keluar dulu jadi pada kita gak profit daripada ntar tiba-tiba gak kena resisten malah kena bawah ujung-ujungnya rugi oke oke kita pantau atau kalau di aplikasi mi fx bisa trailing stop nah kalau bisa trailing stop sih bagus misalnya dari puncak hari sehari itu turun berapa persen atau berapa poin otomatis jual itu bisa gak kalau kita trailing stop gak bisa tapi stop loss bisa kalau trailing stop setauku bisa tapi dengan dengan fitur khusus di meta trader bisa kita kan ada meta trader juga oh oke itu bisa dipakai kita support baru mau upgrade untuk trailing stop jadi misalnya turun dari puncak berapa persen atau berapa tik lepas karena itu akan membantu buat teman-teman yang tradingnya lebih cepat good kalau ini efek saya punya mungkin kalau 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 gitu pertanyaannya kapan kita boleh ngubah stop loss untuk trailing itu kapan sih oke kalau trailing itu mungkin poin yang menarik untuk intraday ya kita tinggal misalnya hari itu valitas tinggi dia turun berapa persen kita pasang nah kita mengubah stop loss ya bukan trailing ya ini contohnya misalnya ini kan udah ada base nih dia break out the base ya kan tadinya stop lossnya disini turunin disini sorry kursornya gak kelihatan oke ini misalnya ini kan gak kelihatan sorry gak kelihatan ya iya oke udah kelihatan oke ini kan udah bentuk base nih ini base ya kan disini misalnya ada base disini masih di kiri sorry ini base ini kan base kan iya gak ini base satu base terus dia break base nya berarti tadinya stop lossnya kan jika dia turun dari base nya ini dia udah ke bentuk base kita jadikan ini area stop loss barunya setelah sebelumnya dia break out disini kan berarti kan kita stop lossnya disini kalau dia turun dari titik break outnya berarti dia false back misalnya kita udah belanja dari bawah nih misalnya dia dia udah naik disini terus kita sesuaikan jika dia turun dari sini kita otomatis jual nah dia udah naik turun bentuk base nah berarti dari sini kita naikin stop lossnya disini supaya kita tetep cuan nanti kalau misalnya turun di bawah ini at least kita tetep cuan ya gak kita udah naikin nah sampai dia break out lagi nah titik break outnya ini nah disini break outnya titik break outnya ini dijadikan area untuk stop loss lagi nah sampai dia naik lagi ini bentuk base ada pantulan kita naikin karena dia berarti support base terus dia naik lagi nah ini kita udah gak gak nemu ini naik terus nih nah sebenernya ini ada base juga disini ya kan base dia udah naik terturun nah ini bentuk base disini kalau mau pasien stop loss ini boleh jadi temen-temen cuannya lebih lebar nih ini waktu turun gede dengan volume gede disini temen-temen bisa exit dan ini pola kecil juga double top ya gak ya nah tapi risikonya kalau yang pola-pola kecil gini ini sering ada false breakdown atau false break out tapi jadi ilang barang tapi kalau di foresten gak ada ilang barang ya kalau misalnya gak ilang ya kita tunggu tunggu nantinya aja bisa balik posisi jadi nge short atau apa gitu oke oke menarik sekali menarik sekali sangat-sangat gila jadi pesan aku buat temen-temen sih kalau untuk trading itu ya chart pattern penting pertama temen-temen harus pelajari chart pattern pelajari candle pelajari trend punya conviction untuk color support resistance ketika eksekusi bisa dibantu dengan auto order tadi yang disebutkan advance order dan juga jangan lupa fluktualitas kalau di forex pasti lebih tinggi ya jadi money managementnya harus diperhatikan memang dana yang dingin yang dipakai untuk trading ini jangan uang uang lain ntar takutnya temen-temen maka uang panas untuk trading kan berbahaya temen-temen stress sendiri seperti ini betul ini ada pertanyaan menarik dari salah satu penonton kita kalau untuk mengetahui support resistance itu kuat dia harus berapa kali menyentuh atau gimana sih tahunnya kalau support resistance kuat lebih dari dua kali oke ini sentuhnya berkali-kali area ini ya enggak area ini sudah berkali-kali dekat sini mau nyentuh gagal nyentuh gagal nyentuh gagal kalau lebih tiga kali disini ya enggak ketika dia ke break sini ya dengan volume lebih tinggi convictionnya ada jadi wah ini benar-benar pulis nih oke kita melihat adanya inflasi Amerika sekat 6,2% kalau kita sambungin ke makroekonomi walaupun kalau kita teknikal kan tadi saya ngomong histori di piti soft hukum yang pertama market price is on everything segala sesuatu yang tergambar di market itu dan menandakan ketamakan kerakusan orang kepanikan dan lain sebagainya ini orang-orang mengejar emas nih breakout dengan makroekonomi kenceng kenapa kalau kita sambungin sama makroekonomi karena Amerika sekat mengumumkan CPI indexnya di angka 6,2% lebih tinggi dari konsensus 5,9% jadi sebenarnya fundamental makroekonomi dengan teknikal itu bisa di combine nah chart itu biasanya lebih duluan untuk konfirmasi itu kita chart berita-berita itu kita harus kalau menurut saya saya kan teknikal trader ya kalau ada berita saya konfirmasi ke chart dulu impact gak ke harga sahamnya kalau ada berita malah harga sahamnya turun waktu itu sempat lah ada beberapa grup yang habis berita muncul eh malah sahamnya turun nah itu malah waspada kalau emang gak ada action di market malah turun waspadanya itu malah jadi aktivitas jadi saya tetap berita harus dikonfirmasi sama sijar karena sekali lagi tadi marketplace segala sesuatu yang tergambar di market itu udah menggambarkan ketamakan keratusan dan lain sebagai adu basah begitu mas Ambed oke oke jelas dan menarik sekali thank you nih mas jadi kalau aku aku coba summary in obrolan kita hari ini bahwa tadi di awal kita bicara fundamental itu lebih ke what to buy terus kemudian kalau teknikal bisa membantu kita menentukan when to buy dan tadi kita masuk bagaimana cara melihat pattern bagaimana cara melihat apa membaca candle melihat trend dan kemudian tadi kita bahas bahwa analisa teknikal itu juga in a way kita melihat dinamika antara supply dan demand di pasar dan kita bisa melihat itu dari pola-pola yang terjadi dan dari situ kita bisa melihat apakah pola ini punya tendensi akan berbalik seperti tadi dari reversal pattern terus abis itu kita melihat juga continuation pattern untuk memverify bahwa betul ini bullies atau beris gitu ya terus abis itu juga tadi kita bicara mengenai Dow Theory mungkin kalau diulang kepanjangan guys yang kalian nonton silahkan nanti ada di IGTV bisa ditonton siaran ulangnya tapi menarik sekali bahwa apa tadi kita bicara detailnya mengenai psikologi market gitu ya psikologi pasar dan kalau kita memahami itu maka pergerakan candlestick ini akan ada logikanya yang sebenarnya sangat mudah dimengerti gitu ya benar oke jadi kalau yang tadi ketinggalan konten itu silahkan nanti nonton rekamannya menarik sekali hari ini pertama kali aku juga pertama kali denger Dow Theory menarik sekali dan tadi kita bicara ada poin yang sangat penting bahwa selain kita melihat candlestick kita juga konfirmasinya kita melihat volume gitu ya karena volume juga penting bukan cuman pergerakan harganya tapi harusnya diikuti dengan volume yang besar untuk lagi-lagi memvalidasi gitu ya betul bisa aja berita tersebut cuma impact sama orang yang kecil doang orang yang gede malah wait and see wah ini saatnya gue jualan nih bisa aja kayak gitu kan kita harus dikonfirmasi oke menarik sekali dan tadi juga kita belajar bersama kapan beli kapan masuk beli ya tadi kita bicara buy on weakness atau buy on retracement atau buy on breakout ya dan ketika jualan pun tadi kita lihat kapan kita jualan gitu kan ketika kita melihat ada tadi kita melihat ada hammer ada pola hammer di atas inverted hammer kelas padai untuk jualan resisten apalagi untuk yang trading cepat tadi ada faktor-faktor lain hanya yang trading cepat jadi hammer di resisten bisa jualan sebagian lah atau close posisi dulu atau nanti kita lihat ternyata dia breakout lagi kita ambil posisi lagi kalau forex kita mungkin lebih sering ya kalau udah resisten jual dulu kalau dia breakout ternyata breakout ambil lagi tapi harus cepat close posisi juga kalau misalnya dia balik arah oke oke menarik sekali ini hari ini bener-bener kontennya sangat-sangat deep kita langsung praktek kira-kira sayang sekali waktunya terbatas nih kira-kira sebelum satu jam kita berakhir dari mas Bernard ada pesan-pesan gak untuk kita bagaimana mungkin tips apa sih yang seharusnya menjadi key focus kita supaya kita bisa akhirnya menjadi trader lebih baik gitu kalau mungkin hari ini kita bicara teknikal ada pesan-pesan gak untuk kita yang pertama saya ingetin lagi dari One Buffett don't put your eggs in one basket oke diversifikasi is important for your own portfolio ada di time deposit kalau masih muda mungkin belum komplikasi time deposit harus besar uang kemudian ke saham crypto forex future sebagainya diversifikasi sesuai dengan risk profile teman-teman itu yang paling penting ketika investasi atau trading jangan gunakan uang panas uang dingin jangan uang kuliah untuk trading uang SPB untuk trading uang anak uang dapur untuk trading jangan uang dingin sehingga teman-teman ketika trading bisa objektif gak takut aduh kok salah posisi ya itu harusnya kan duit untuk ini tapi kok tiba-tiba gue yakin pulis tapi tiba-tiba bearish false break jangan sampai kayak gitu dan kemudian money management juga gitu ya money management yes dan kemudian ketika teman-teman memutuskan untuk trading ilmu teknikal analisis itu penting jangan teman-teman gak punya modal ketika teman-teman terjun modalnya apa do teori dan turunannya teman-teman gak harus ngerti oke karena itu basic supaya teman-teman paham bagaimana membaca psikologi pasar setelah punya do teori basic udah cukup kuat teman-teman udah tau cara nyari support resistance area by area sell area stop loss area take profit kapan beli kapan jual i think it will be good for you guys dan ketika trading jangan lupa ada namanya trading plan itu penting dan monitor portfolio teman-teman karena trader itu perlu namanya investasi waktu jangan sampai teman-teman beli udah gak berdu gak close position jangan berhitung ini kita bermain dengan dana kita aset kita kita pasti mau berkultifikasi bayangin kalau misalnya kita beli di saat yang tepat contohnya ini di di double bottom ini kita beli kita bisa jual disini kita cuman panjang jangan sampai jangan sampai kita gak mantau kalau gak mantau gimana turun balik lagi bisa lebih rendah ya nah gitu kenapa kita perlu monitor dan at least monitor yang kalau menurut saya sehari 4 kali oke sehari 4 kali sehari 4 kali bangun tidur teman-teman monitor terus mau makan siang setelah makan siang mau tidur at least walaupun teman-teman seorang swing seperti itu oke sip thank you banget ilmunya hari ini bener-bener deep banget dan langsung to the point langsung praktek menarik sekali thank you banget mas Bernard sukses terus semoga kita bisa punya bisa ada sesi lagi di episode-episode selanjutnya sekali lagi thank you sama-sama buat syukur juga oke thank you sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati